Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya kembali lagi di channel YouTube Idapar jadi di video hari ini aku mau review baju-baju anak jadi disini aku udah siapin beberapa baju yang akan direview jadi ada satu style kemudian ada jumper kemudian ada setelan juga dan ada kaos strip kayak biasa gitu ya Nah oke buat teman-teman yang pengen tahu reviewnya dan bahannya tuh kayak gimana langsung aja ke videonya Oke untuk baju yang pertama ini warnanya adalah merah marun terus aku beli di online shop dan seperti yang udah tertera di sini ya ini dari brandnya by Liskeet jadi nanti aku bakalan taruh di description box untuk linknya dan kemudian bahannya itu menurut aku sih ini adem ya Jadi kalau misalkan buat anak-anak ini cocok banget karena nggak terlalu panas dan bikin adem juga jadi intinya tuh bisa nyerap keringat gitu loh kemudian eh saiznya itu macam-macam ada dari 9 sampai 12 bulan kemudian 12 sampai 18 bulan kemudian ada yang 2 sampai 3 tahun dan lain-lain dan untuk warna juga lengkap ada mocha marun army dan lain-lain cuman aku lebih memilih yang marun Nah untuk detail dari barangnya sendiri ini celananya celana kayak pendek gitu sih kayak kolor gitu terus jahitannya juga rapi banget dan disininya itu karet karetnya melargini terus kalau misalkan buat bagi yang pakai pampers lumayan aman ya soalnya spasenya lumayan gede juga ini detail untuk celana dan kemudian untuk bajunya nah bajunya itu jadi modelnya tuh kayak mirip kemeja cuman enggak kemeja banget gitu soalnya dari sisi yang sini ini kan ke arah apa sih lengan ya lengannya itu bentuknya kayak gini jadi lebih bervariasi aja gitu jadi mirip kemeja tapi bukan kemeja juga ya terus ini kancingnya kancing yang mirip-mirip dari kayu gitu loh dari kayu atau dari apa ya aku nggak tahu juga lah pokoknya ini kancingnya kancing coklat lucu banget dan ukurannya itu M nah ukuran M ini aku beli buat anakku yang umur sekitar 7 bulan kalau belakangnya sih biasa ya polos dan harganya sendiri adalah 81.700 dan baju yang selanjutnya ini juga sama masih one set juga nah kalau yang ini bisa untuk lelaki dan juga bisa harganya untuk perempuan ya jadi unisek gitu terus yang pertama ini aku beli di etkin takits nanti aku bakalan taruh juga di description box dan harganya itu adalah Rp53.000 untuk bahannya sendiri ini adalah bahannya kartun linen rami dan semi wall terus eh aku bakalan revieoin ya kayak gimana sebenarnya sih ini warnanya tuh ada dua ada yang maroon dan ada yang navy gitu dan aku memilih yang warna ini untuk jahitannya jahitannya rapi sih ya nggak ada kayak kurang rapi atau gimana gitu dan ini juga sama mirip-mirip yang tadi juga ini juga dari karet kalau pakai pampers juga masih oke karena spasenya jauh kemudian ini bentuknya kayak gini dan bahannya nih bahannya kayak gini emang sih bahannya katun cuman lumayan agak tipis ya kalau yang tadi lumayan tebel sih ini yang celana dan kemudian ini untuk bajunya kancingnya juga sama ya kayak yang tadi cuman ini ada empat terus ada kayak pocket juga disini dan ini sih mirip kemeja banget ya soalnya nggak ada variasi apapun ini bener-bener pure mirip kemeja cuman ada pocketnya dibawah dan kalau detailnya dari deket kayak gini untuk bagian atas dan untuk bagian bawahnya itu pocket seperti ini kalau bahannya tuh kayak kayak gini ya kalau dari deket nih kayak ada serat-serat linem-nya gitu kali ya oke ini adalah baju yang kedua oke dan ini adalah baju yang ketiga baju yang ketiga ini aku beli di di epholebi jadi harganya itu cuman Rp49.000 dan romper ini tuh banyak banget variannya ya dari mulai ukuran SS kemudian SM dan lain-lain kalian bisa cek kalau mau beli kemudian yang aku beli ini adalah ukuran S harganya udah tadi aku sebutin ya kemudian ini bahannya adalah read premium dan dari detailnya itu jadi dibawahnya itu ada tiga kancing 1 2 3 kemudian kalau mau pakai itu cuman kancingnya tinggal dicantolin aja lebih simpel sih dan lebih mudah juga kemudian untuk bagian atasnya itu ada kancing 2 jadi kalau misalkan anaknya gerah atau gimana itu bisa dibuka ya kancingnya dan untuk detailnya dari jahitan ini rapi banget aku suka banget jahitannya karena gak ada kayak bola-bola yang copot-copot terus bola-bola di tengah yang gak jelas gitu dan menurut aku ini jahitannya oke terus kalau dari deket detail bahannya tuh kayak gini kayak ada serat-serat dan menurut aku ini lumayan bagus dan gak bikin gerah juga dan juga ini bunyi rap keringet banget oke ini untuk baju yang ketiga next baju yang keempat ini aku beli strip salur warna maroon ini kos biasa sih sebenernya harganya cuman Rp27.000 aku beli di atchise kiss dan ukurannya itu juga sama dari mulai SM dan lain-lain jadi memang gak satu ukuran aja terus variannya juga banyak kemudian untuk bahannya sendiri ini dari katun cfc30s jadi infonya sih anti iritasi ya tapi memang lembut banget walaupun harganya cuman Rp27.000 ya dan kemudian untuk detail barangnya jahitannya oke terus gak ada jahitan yang kayak jahitan gak jelas itu oke banget pokoknya ya pokoknya tuh jahitannya super rapih terus bahannya kayak stripes gitu kalau misalkan anaknya yang endut mungkin masih muat kali ya karena bahannya itu ngenyod ya maksudnya tuh apa ya stress gitu loh bisa diparik gitu gak gak kaku gitu ya ini untuk detail bahannya dan juga yang pasti ini menyerap keringet karena bahannya lembut banget jadi gak bikin gerah juga untuk baby ini untuk baju yang keempat dan yang selanjutnya adalah celana jogger bayi aku beli celana ini untuk ukuran 3-18 bulan sebenernya sih aku beli yang diatas itu ya 6-18 bulan sorry ini tapi ternyata masih agak kecil kalau bahannya sih oke terus jahitannya juga oke dan anak aku kan umur 7 bulan dan ternyata ini dipakai super ngetat banget mungkin kalau misalkan mau beli harus lebih dari diatas itu kali ya dan bahannya sendiri ini dari katun stretch emang bener sih ini stretch banget tuh cuman memang kekecilan di area pampersnya tapi kalau misalkan gak pakai pampers mungkin cukup ya ngepas tapi kalau pakai pampers kasian banget gitu ya kayak ngetat gitu loh terus kemudian harganya itu murah cuman 23 ribu dan aku beli ini di ad kios balita fatwa balita 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 fawa sorry balita fawa nanti aku bakalan tulisin juga ya di description box supaya kalian bisa langsung menuju linknya kalau misalkan mau beli oke semuanya jadi itu review dari aku ya mengenai baju anak dan buat temen-temen makasih banyak yang udah nonton video aku tonton terus video aku supaya aku bisa makin semangat lagi untuk bikin video di channel youtube dan jangan lupa like comment subscribe di video channel youtube aku semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua see you on my next video